Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada hadis yang saya dapatkan menyebut soal ini Tentang begini bagaimana Kok enak imam, kok ngeyel, kok ngeyek Di Solo ini orang dibilang Domanuto, maksudnya mungkin Domanuto gitu ya Jadi kalau tidak membaca tahiyat awal secara sengaja Salatnya tidak sah Kenapa? Karena menyalahi sunnah Rasulullah SAW secara sengaja Tetapi kalau lupa seharusnya diganti dengan sujud sahwi Di akhirnya baik sebelum salam atau sesudah salam Kalau terjadi begitu bagaimana? Makanya biar tidak terjadi Sekarang seng arib ngimami Mbak seng arib makmum Dho ngaji Ngaji itu mempelajari Al-Quran Mempelajari hadis Nabi Sallallahu alihi wa alihi wa salam Kalau ngurukannya pidato Jadi ngurukannya pidato Bukan ngaji Namanya ngaji itu ngaji Quran Dho ngaji hadis Nabi Sallallahu alihi wa alihi wa salam Tapi kalau baca cerita sejarah ya Mengkaji sejarah Bukan ngaji Ngaji dikharapkan Ngaji Quran Dho ngaji hadis Tembangi orang Jawa Cuma dikharapkan Dho ngaji dikharapkan Esok sore ngaji Quran Jadi esok sore dikharapkan TV dikharapkan Buka Whatsapp Waktunya tidak dikharapkan Hp atau TV Terus bagaimana yang terjadi seperti itu? Ya mestinya imamnya dikharapkan Memang Kau itu biaya Tuh kharapmu Mereka mau cahaya awal Dileknya Terus orang sujud sahwi Oh iya Aku tidak mengerti Yang menurutku Ya sujud Sujud Semua bersama Ini dia Biasa kharapku Wah lepot Makmumnya Bik imam yang ini Kau sujud sahwi Sendiri saja Ya Sampai jumpa